Dan pemirsa untuk mengupdate kembali informasi terkait pesawat Grand Caravan milik semua air yang hilang kontak, kami sudah terhubung dengan Kapolres Yalimo, Kompol Rudolf Yabansabra. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore. Baik, Pak Kapolres, langsung saja sudah ada informasi terkait dengan penemuan pesawat, di mana tepatnya pesawat ditemukan, dan bagaimana nasib 4 penumpang dan 2 kru pesawat tersebut. Selamat sore, Bu. Untuk kondisi pesawat, sementara informasi patroli helikopter terakhir terbakar. Lebih dari kota Yalimo atau Kabupaten Yalim menuju ke daerah Kabupaten Weralek kurang lebih 10 menit dari bandara. Selamat di perjalanan kurang lebih 12 km, saya hilang kontak. Baik, apakah sudah diketahui, Pak, untuk nasib 4 penumpang dan 2 kru yang berada di dalam pesawat tersebut? Pak, untuk nasib dari, saya belum diketahui karena daerah pegunungan dan curam ketinggian tinggi, sehingga untuk kondisi mereka nanti mungkin dipastikan besok, demikian. Baik, kami sudah melihat, Pak, video amatir yang memperlihatkan kondisi pesawat yang sudah terjatuh. Apakah artinya sampai saat ini belum bisa dilakukan proses evakuasi, Pak? Sampai saat sekarang ini belum karena pihak NAMER yang bertanggung jawab harus merilis dulu. Setelah itu kita koordinasi untuk kita lanjut evakuasi. Baik, tadi Anda sebutkan lokasi pesawat jatuh ini 10 menit dari bandara. Untuk cuaca dari awal penerbangan hingga hilang kontak, apakah memang ada kendala cuaca, Pak, di sana? Kalau cuaca untuk hari ini agak cerah, kalau kemarin agak buruk, tapi cuaca di pegunungan tidak bisa menentu. Karena kadang berubah cepat, sehingga ini juga menjadi kendala. Apakah ini memang jalur penerbangan komersial, Pak Rudolf? Ya, ini memang jalur penerbangan komersial karena tidak ada jalur darat untuk menuju daerah Weralek. Satu-satunya akses untuk kebutuhan ekonomi dari kota menuju daerah distrik Weralek, Kampuk, Poit, itu harus melalui udara. Baik, dari pantauan melalui udara ini posisi jatuhnya pesawat ini seperti apa, Pak? Tadi dari patroli, ya jatuh itu terbakar karena daerah curam, gunung, ya pegunungan, jadi kemiringan. Nah, mungkin besok kita bisa pastikan kalau setelah 6 air liris, setelah itu kita koordinasi untuk evakuasi. Baik, artinya untuk sore hari ini memang belum bisa atau belum akan dilakukan evakuasi, Pak Kapolres? Untuk sore ini belum bisa karena daerah pegunungan dan gelap, karena jauh daripada pemukiman, sehingga kita butuh di cuaca besok yang terang baru kita bisa adakan tindakan. Rencananya untuk proses evakuasi ini apakah melalui jalur udara atau jalur darat, Pak? Tidak ada jalur darat, semua harus jalur udara, jadi kita harus cari, harus pakai helikopter. Memang sangat tidak memungkinkan, Pak, kalau melalui jalur darat? Sangat tidak memungkinkan, karena daerah pegunungan itu semua curam dan pegunungan, gitu. Baik, untuk ke-6 korban ini, Pak, sudah ada informasi mengenai identitas para korban, baik penumpang maupun kru pesawat? Identitas sudah ada. Para penumpang ini apakah memang warga lokal, Pak, atau mungkin ada warga negara asing juga yang berada dalam pesawat tersebut? Tidak ada. Semua warga lokal, daerah Kampung Poi, jadi mereka belanja kebutuhan, setelah itu mereka kembali karena tidak ada jalur lain, harus memakai jalur udara. Baik, untuk keluarga dari para penumpang, apakah saat ini sudah terinfokan, Pak, terkait dengan kondisi pesawat yang ditemukan jatuh? Oh, sudah, sudah. Baik, saat ini di sana untuk cuaca seperti apa, Pak? Apakah selain karena memang sudah gelap, juga ada kendala cuaca, sehingga evakuasi tidak memungkinkan dilakukan hari ini? Nah, cuaca gelap dan pegunungan, kita tunggu kalau cuaca terang, baru kita bisa ke lokasi. Baik, kami akan terus menunggu informasi terkait dengan evakuasi pesawat ini. Terima kasih, Kapolresya 5 Kompol Rudolf Iyaban Sabra sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore.